Selamat datang di One Hours Online Training Scrum Project Management Bersama saya, Wahyu Utomo Untuk textbooks pada materi ini, saya menggunakan paling tidak 4 textbooks ini yang utama Yang pertama, Scrum NXP, itu punyanya Hendrik Kemudian Essential Scrum Kenneth Rubin, kemudian Scrum In Action, itu Andre Pam Dan yang terakhir dan yang paling penting dan wajib untuk kita pelajari dan hafalkan dan pahami tentunya Itu Scrum Guide, jadi miliknya Jeff Satran sama Ken Swaber Jadi nanti kalau teman-teman ingin komprehensif belajarnya, paling tidak 4 buku ini untuk panduannya Kemudian untuk course sendiri, karena ini durasinya 1 jam, paling tidak untuk bab 1, Introduction to Scrum Nah, untuk 1-6 biasanya untuk training konvensional, saya sampaikan dalam waktu 3 hari Kemudian untuk bab pertama ya, jadi paling tidak ada 4 sub-bab yang akan disampaikan Yang pertama, karakteristik pengembangan software Kemudian metodologi pengembangan software Nanti saya informasi juga mengenai sedikit mengenai sertifikasi dari Scrum sendiri Kemudian yang terakhir, yang core nanti kita bahas adalah mengenai Scrum Frameworknya Yang pertama, karakteristik pengembangan software Jadi Bapak Ibu, kenapa sih kok kita harus belajar lagi mengenai Scrum gitu ya Kenapa kok nggak pakai yang sudah ada saja, misalnya Waterfall Dulu ketika kita kuliah dimanapun diajarkan Waterfall Kenapa kok kita harus belajar lagi mengenai Scrum Yang jadi masalah Bapak Ibu, 50% lebih proyek software development di dunia ini gagal Jadi ada yang menyebutkan 42% itu studies group Kemudian general account ngomong 53% Nah, gagalnya itu Bapak Ibu bisa dibatalkan sebelum selesai Kemudian selesai, tapi softwarenya nggak pernah dipakai Kemudian softwarenya jadi, tapi tidak bermanfaat bagi pengguna Dan yang terakhir, softwarenya tidak sesuai dengan keinginan pengguna Artinya ketika usernya ngomong, misalnya ingin dibuatkan software A Developernya malah buatkan software B Artinya tidak sesuai dengan kebutuhan user Nah, yang jadi masalah adalah size software tadi Bapak Ibu berbanding lurus dengan tingkat kegagalannya Artinya, semakin besar size softwarenya, maka tingkat kegagalannya juga akan semakin besar Nah, di slide muncul Bapak Ibu itu contoh-contoh proyek-proyek enterprise ERP ya Kalau orang, kalau Bapak Ibu pernah dengar Itu proyeknya ketika satu kali gagal atau ketika gagal kerugiannya mencapai miliaran dolar Nah, ini adalah satu analogi bagus ya Bapak Ibu Bagaimana proyek software development itu rumit gitu ya Kenapa kok jadi sering gagal Nah, seperti ini analoginya Bapak Ibu Jadi ketika ada customer, dia menjelaskan bagaimana dia ingin butuh software Dia menjelaskan seperti gambar pertama ini Jadi, oh saya ingin buat software Pohon coklat Rantingnya hijau Kemudian nanti ada tali dua Di situ saya kasih papan tiga supaya orang bisa duduk Nah, itu user menjelaskan bagaimana kebutuhannya Kemudian dipahami oleh proyek leader PM-nya nih Oh, Bapak atau Ibu pengen software Pohon coklat Rantingnya hijau Di situ ada tali dua Oh, gantung satu papan Oke Dari SA atau proyek leader-nya Atau proyek leader-nya ngomong ke SA-nya ini Tadi PM-nya ya Kemudian dari PM disampaikan ke SA-nya Dari SA, pemahamannya beda lagi Bapak Ibu Karena SA itu biasanya orang teknis Dia pahamnya Oh, tadi PM saya itu butuh software Kemudian ada tali dua Kalau papannya saya taruh di tengah Orang tidak akan mungkin bisa berayun di situ Nah, karena dia orang teknis Dia paham Bapak Ibu Software ini gak akan jalan Makanya biar jalan saya tebang Padahal si SA ini gak ngerti Bahwa ketika ditebang efeknya akan pohonnya mati gitu ya Nah, ketika dari SA dilempar lagi ke programmer gitu ya Programmer confused Jadi, pas diskusi sama PM buat software-nya seperti ini Pas diskusi dengan SA, diskusinya kayak gini Alhasil apa? Software-nya gak jalan Programmer-nya confused Nah, khas Bapak Ibu Ketika satu software house gitu ya Ada masalah Mereka akan manggil namanya business consultant gitu ya Nah, khas Business consultant itu big narrative gitu ya Nah, dia ngomong Oh, masalahnya seperti ini Nah, si business consultant Renang, saya paham Bapak Ibu pengen butuh software Talinya dua, ada apa-apa Nah, supaya keren Saya kasih sofa nih Khas Bapak Ibu Big narrative gitu ya Lebay Dia gak ngerti ketika nanti hujan gimana Sofanya basah dan sebagainya Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu Ketika usernya nagih Dokumentasinya mana gitu ya Gak ada Mereka gak pernah buat dokumentasi gitu ya Ketika user minta diinstalkan aplikasi ke servernya Gak jalan aplikasinya Gimana mau jalan Ketika proses development mereka semuanya punya pemahaman sendiri-sendiri Nah, yang jadi masalah lagi Bapak Ibu Ketika si user dikirimkan tagihan invoice Itu mahalnya setengah hidup gitu ya Kayak bikin roller coaster ini Nah, masalah lagi Bapak Ibu Ketika si user-nya telpon ke software house-nya Gak ada yang ngangkat Gimana mau ngangkat Mereka sudah membuarkan diri gitu ya Gak ada orang Nah, apakah permasalahan tadi yang dialamin tadi merupakan kesalahan Semuanya kesalahan dari software developer gitu ya Ternyata gak Bapak Ibu Ternyata gak gitu ya Nah, masalahnya dimana Ketika si user atau customer tadi menjelaskan dia pengennya kayak gini Ada papan tiga Nah, ternyata dia butuhnya hanya pohon Cukup satu tali Bannya gantung disitu supaya dia bisa berayun Nah, itulah Bapak Ibu Tantangan kita sebagai software development Bagaimana kita bisa menangkap atau menggali Kebutuhan user yang seperti ini Dan kita nanti sebagai software developer juga bisa Memberikan atau mendelivery produk yang seperti ini juga Nah, itulah tantangan kita sebagai software developer Nah, kita masuk ke bahasan subab kedua ya Mengenai metodologi pengembangan software Oke, kita masuk ke metodologi pengembangan software Atau biasanya orang menyebut juga model proses Nah, metodologi itu adalah bagaimana kita melakukan pendekatan Untuk mengimplementasikan dari proses SDLC gitu ya Itu menurut bukunya Alan Dennis Nah, kemudian ada yang menyebutkan Ian Somerville juga Simplified representative dari software process Nah, ada sebenarnya untuk major software development metodologi sendiri Ada tiga major ya Yang pertama, structure design Itu tahun 1967 Yang terkenal adalah waterfall metodologi Kemudian ada parallel development Kemudian major yang kedua adalah RAD Rapid Application Development Itu tahun 1985 Masih digunakan sampai sekarang Yang terkenal adalah phase development Jadi, phase versioning Kemudian prototyping Kemudian major yang ketiga adalah agile development Nah, yang terkenal adalah XP Extreme programming Dan yang kedua adalah scrum Nah, ini yang nanti kita akan bahas mendalam Nah, biasanya Makin ke atas Makin banyak perspektif Banyak dokumentasi Makin ke bawah Semakin adaptif Dan banyak komunikasi Nah, kita bahas yang pertama Mengenai structure design Yang jadi khas adalah Untuk structure design ini adalah Dia Apa namanya Sistematis Jadi, satu tahap selesai Baru bergerak ke tahap selanjutnya Nah, yang terkenal tadi dua ya Waterfall dan parallel Nah, ini contoh Atau bagaimana menggambarkan Waterfall metodologi Jadi, mulai dari planning Jadi, planning selesai semuanya dulu Kemudian masuk ke analisis Analisis selesai Baru ke design Design selesai Baru implementation Kemudian selesai Baru kita Jadilah system Atau di deploy Nah, ini contoh Waterfall Jadi, planning dulu semuanya Buat system request Kemudian dilakukan Visibility analysis Jadi, masuk ke planning Planning selesai Kita design ya Jadi, buat use case diagram Activity diagram Sequence diagram Tahap analisis Analisis selesai Baru kita masuk ke tahap design Jadi, table-nya kita buat UI-nya kita buat Baru design Nah, setelah design selesai Baru kita implementation Itu Ini waterfall Kemudian masuk ke parallel development Jadi, planning selesai Masuk ke analisis Analisis selesai Kita masuk ke design Nah, di design inilah Kita menjadi Bagi menjadi Sub-project 1 Sub-project 2 Sub-project 3 Baru nanti Ketika 1, 2, 3 itu jalan Bareng Paralel gitu ya Itu nanti ada Project integration Baru nanti jadi system Seperti itu Nah, kemudian yang Yang kedua ya Major yang kedua RAD Rapid Application Development Itu contoh yang terkenal adalah Face Development Prototyping Sama Throwaway Prototyping Nah, yang khas Yang menjadi ciri khas dari RAD ini Adalah dia Case Tool Atau Visual Programming Nah, kita bahas satu Phase Development ya Jadi, planning selesai Masuk ke analisis Nah, pada saat tahap Analisis inilah Kita akan Apa namanya Bagi menjadi beberapa versi Jadi, kita akan nanti Tentukan versi 1 Apa saja Baru kita lakukan Analysis Analisis Design Implementation Jadilah sistem versi 1 Kemudian nanti kita masuk lagi Ketika ada Apa namanya Diputuskan versi 2 Apa saja Dilakukan analisis Design Implementation Jadi versi 2 Dan seterusnya Nah, ini contoh Apa namanya Phase Development ya Jadi, planning selesai Sama Analisis selesai Design selesai Implementation Versi 1 Nah, ketika nanti Ada versi 2 Analisis lagi Design lagi Implementation lagi Versi 2 Nah, kemudian Prototyping Tadi kan Apa namanya Phase Versioning ya Nah, kemudian ini Prototyping Prototyping itu Planning selesai Kemudian Lakukan analisis Design Nah, dari proses Design ini Baru kita Belum masuk ke Logiknya Kita buat Prototypenya Jadi, ketika Prototypenya jadi Baru kita Implementation Prototypenya sudah Disetujui Baru kita Masuk ke Implementation Decoding Dan seterusnya Seperti itu Sampai nanti Kita sudah Disetujui semuanya Baru implementation Jadilah sistem Nah, ini Prototyping ya Jadi, selesai Planning Kita buat Prototypenya Dianalisis 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 Kemudian Reimplantation Kemudian Throwaway Prototyping Sebenarnya Agak mirip dengan Prototyping Bedanya Dimana Jadi, ketika Throwaway Prototyping Ini digunakan Artinya Misalnya Satu Tim kita Mendapat Request Membuat Sistem Menggunakan Java Tetapi Tim Java Sedang ada Project Finishing Nah, yang Available Adalah Tim Dari .NET Misalnya Nah, gak masalah Jadi, itu Dikerjakan dulu Menggunakan .NET Nah, tadi ya Dianalisis Desain Kemudian Diprototyping Menggunakan .NET Nah, ketika Sudah Setujui Semuanya Baru kita Konversi Menggunakan Java Ketika Tim Java Sudah Idle Baru Nanti akan Diimplementasikan Menggunakan Java Kemudian Diimplantation Jadilah Sistem Kemudian Agile Major Yang ketiga Adalah Agile Nah, yang menjadi Ciri khas Dari Agile Adalah Ada Aturan Atau Rule Yang harus Kita Pahami Dan Ikuti Nah, kemudian Khas Yang kedua Dia Mempercepat Proses SDLC Tadi ya Jadi, SDLC Itu kan Planning Analysis Design Implantation Itu Prosesnya Dipercepat Kemudian Konsepnya Dia Mengurangi Pemodelan Dan Dokumentasi Itu ya Karena dia Kan Kalau di Agile Itu memang Banyak komunikasi Kemudian Mengembangkan software Dengan simple Dan iteratif Artinya Misalnya Empat minggu Itu harus Menghasilkan Satu increment Atau satu produk Yang layak Untuk di Publish Dan itu Iteratif terus Jadi Misalnya Tiga minggu Sekali Nanti Tiga minggu Lagi Seperti itu Nah Contohnya Itu ada XP Itu Canback Kemudian Scrum Nanti Yang kita Akan Pelajari Sebenarnya Ada Lean Development Kemudian DSDM Cuman Paling Enggak Satu Sampai Dua Yang akan Atau Yang sering Digunakan Memang Kemudian Kita masuk Ke Contoh Metodologi Major Dari Agile Itu Extreme Programming Jadi Kalau Extreme Programming Itu Planning Kemudian Langsung Analysis Design Implementation Kemudian System Bedanya Dimana Ketika Proses Analysis Design Implementation Itu Tidak Menggunakan Atau Tidak Ada Dokumentasi Artinya SA Itu duduk Langsung Di sebelah Programmer Jadi SA Ngomong Langsung Ke Programmer Langsung Decoding Itulah Namanya Makanya Adalah Extreme Programming Nah Kemudian Masuk Ke Scrum Nah Tadi Ada XP Kemudian Ini Scrum Tadi Scrum Itu Ada Rulenya Scrum Seperti ini Jadi Timnya Paling Tidak Terdiri Dari 3 Sampai 9 Pengembang Kemudian Nanti Setiap Sprint Adalah Menentukan Prioritas Yang Harus Dikerjakan Kemudian Semua Anggota Tim Memiliki Karakter Self Organize Artinya Dia bisa Mengelola Diri Sendiri Kemudian Memahami Tugasnya Nah Yang terakhir Setiap Sprint Itu Menghasilkan Produk Yang layak Untuk Dipublish Atau Dimasuk Ke Production Seperti Itulah Nah Kemudian Beberapa Apa Namanya Terminologi Dia Ubah Gitu Ya Kalau Yang Konvensional Requirement Dia Ubah Jadi Backlog Ada Desain Ada Sprint Dan Seterusnya Nah Kemudian Disini Saya Coba Jelaskan Perbedaan Antara Waterfall Dengan Scrung Jadi Kita Tahu Waterfall Tadi Dia Sequential Jadi Satu tahap Selesai Planning Selesai Baru Bisa Berpindah Ke Analisis Analisis Selesai Baru Ke Desain Desain Selesai Baru Implementation Baru Nanti Disini Ada Kotak Hijau Itu Produknya Jadi Prosesnya Semua fase Terlalui Dulu Baru Kelihatan Produknya Nah Kalau Scrum Tidak Jadi Ada Planning Besarnya Dulu Nah Kemudian Kita Akan Tentukan Prioritas Misalnya Tiga Minggu Ini Atau Satu Sprint Itu Apa Saja Barulah Kita Planning Desain Kemudian Padi Planning Analisis Desain Permutation Nah Disitu Sudah Muncul Jadi Misalnya Sprint Pertama Tiga Minggu Nah Tiga Minggu Ini Kita Sudah Bisa Melihat Produknya Meskipun Belum Selesai Sepenuhnya Kemudian Nanti Masuk Ke Sprint Kedua Kita Lakukan Planning Produknya Kelihatan Lagi Dan Seterusnya Bedanya Disitu Jadi Kalau Waterfall Misalnya Seluruh Project Adalah Empat Bulan Empat Bulan Itu Baru Di Akhir Bulan Ke Empat Baru Kelihatan Produknya Nah Sedangkan Scrum Tidak Dia Misalnya Iteratif Tiga Minggu Sudah Bisa Kelihatan Produknya Nah Ini Adalah Contoh Apa Namanya Daily Scrum Di Scrum Itu Ada Yang Namanya Aktivitas Daily Scrum Nah Ini Contohnya Jadi Mereka Daily Scrum Stand Up Meeting Nah Kemudian Ini Contoh Tools Untuk Scrum Ada Trello Jadi Teman Teman Ini Open Source Jadi Teman Teman Bisa Akses Via Web Ada Aplikasi Android Nya Juga Kebetulan Di Kantor Sudah Pernah Coba Kemudian Tools Yang Kedua Ada Query Jadi Ini Saya Ambil Screenshot Dari Satu Project Saya Misalnya Musikpedia Itu Pake Query Juga Kita Pernah Nah Kemudian Yang Berbayar Itu Ada Jira Jadi Fiturnya Lebih Lengkap Cuma Memang Berbayar Nah Kemudian Ini Adalah Contoh Scrum Penerapannya Jadi Kita Planning Gedenya Dulu Kemudian Kita Lakukan Sprint Planning Kemudian Sprint Satunya Jalan Apa Saja Fiturnya Kita Kerjakan Analisis Selesai Desain Kemudian Sprint Pertama Selesai Kemudian Nanti Kita Lakukan Sprint Kedua Lagi Di Analisis Di Desain Jadi Di Sprint Kedua Nanti Hasilnya Itu Nah Kemudian Masuk Ke Bahasan 1.3 Mengenai Sertifikasi Scrum Untuk Sertifikasi Scrum Sendiri Di Dunia Ini Ada Dua Organisasi Yang Mengakomodir Sertifikasi Scrum Jadi Ada Scrum ORG Dan Scrum Alliance Saya Sendiri Untuk Sertifikasi PSM Professional Scrum Master Ambilnya Di Scrum ORG Jadi Kenapa Kok Pilih Ini Karena Syaratnya Relatif Mudah Kalau Scrum ORG Itu Bapak Ibu Kita Cukup Daftar Di Scrum ORG Kemudian Bayar Kita Sudah Bisa Ujian Jadi Ujiannya Sendiri Di Rumah Ataupun Di Kantor Misalnya Untuk Scrum Alliance Sendiri Itu Pre-requisite Chatnya Harus Ikut Training Resmi Dari Scrum Alliance Dan Untuk Lembaga Training Terdekat Ada Di Singapura Jadi Agak Susah Nah Makanya Untuk Sertifikasi Teman-teman Scrum Master Juga Banyaknya Memang Di Scrum ORG Kita Masuk Bahasan Yang Ke Empat Jadi 1.4 Ini Yang Menjadi Core Bahasan Kita Mengenai Scrum Framework Oke Kita Mulai Bahasan Mengenai Scrum Framework Jadi Gambar Dislet Merupakan Gambaran Bagaimana Scrum Framework Itu Berjalan Jadi Dimulai Dari Orang Ini Jadi Orang Ada Ide Bikin Product Jadi Ide Bikin Product Jadi Orang Ini Namanya User Ya User Dia Ada Ide Bikin Product Kemudian Dilakukan Product Backlog Grooming Jadi Product Backlog Grooming Kemudian Nanti Akan Dilakukan Aktivitas Yang Pertama Yaitu Sprint Planning Sprint Planning Ketika Sudah Dilakukan Output Sprint Backlog Nah Setelah Sprint Backlog Jadi Output Dari Sprint Planning Dilakukan Namanya Sprint Execution Nanti Di dalam Sprint Execution Ini Setiap Harinya Kita Akan Melakukan Yang Namanya Daily Scrum Kemudian Setelah Sprint Execution Sprint Selesai Output Output Sprint Execution Ini Potentially Cipable Product Increment Jadi Increment Setelah Sprint Execution Selesai Output Ada Increment Kemudian Dilakukan Aktivitas Yang Ketiga Sprint Review Jadi Ketika Sprint Review Ini Yang kita Review Adalah Product Jadi Produknya Kita Review Nah Setelah Sprint Review Selesai Kita Lakukan Aktivitas Yang Terakhir Yang Keempat Yaitu Sprint Retrospective Jadi Kalau Sprint Review Yang Kita Review Adalah Produknya Sprint Retrospective Ini Yang Kita Review Adalah Penerapan Kita Menggunakan Framework Scrum Apakah Sudah Tepat Atau Ada Yang Perlu Diperbaiki Atau Ada Yang Perlu Ditingkatkan Seperti Itu Nah Untuk Terminologinya Sendiri Scrum Merupakan Framework Rangka Kerja Dimana Orang Dapat Mengatasi Masalah Yang Kompleks Pada Saat Bersamaan Mereka Dapat Mengirimkan Atau Memproduksi Produk Yang Bernilai Tinggi Secara Produktif Dan Kreatif Itu Menurut Scrum Guide Nah Kemudian Apa Namanya Teori Scrum Sendiri Ada Tiga Yang Pertama Adalah Transparansi Artinya Apa Ketika Framework Scrum Kita Gunakan Disitu Apa Namanya Semua Proses Development Itu Transparan Karena Apa Kita Akan Tampilkan Di Namanya Kanban Nanti Ada Sprint Backlog Tadi Ada Product Backlog Disitu Semuanya Transparan Jadi Proses Mana Yang Sedang Dikerjakan Ketika Ada Masalah Masalahnya Apa Itu Bisa Dilihat Oleh Semua Tim Makanya Teori Yang Pertama Transparansi Nah Yang Kedua Adalah Inspeksi Inspect Jadi Artinya 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 Karena Tadi Semua Orang Semua Tim Bisa Melihat Disitu Dia Bisa Men Inspect Jadi Ketika Ada Kendala Atau Ada Yang Tidak Sesuai Dia Bisa Memberikan Komentar Terhadap Tim Yang Lain Nah Kemudian Teori Yang Ketiga Itu Adaptasi Jadi Tadi Ya Ketika Di Inspect Dan Kemudian Ternyata Kendalanya Memang Benar Dan Harus Diperbaiki Itu Boleh Dan Sah Kapanpun Kita Harus Perbaiki Itu Boleh Makanya Adaptasi Paling Tiga Itu Ya Untuk Teori Scrum Nah Untuk Adapt Atau Adaptasi Sendiri Ada Empat Sebenarnya Ada Empat Acara Formal Untuk Melakukan Inspect Dan Adapt Selain Empat Ini Sebenarnya Kapanpun Ketika Ada Masukan Itu Boleh Nah Tetapi Empat Acara Formal Itu Yang Pertama Adalah Sprint Planning Jadi Ketika Sprint Planning Itu Kita Bisa Inspect Dan Adapt Kemudian Daily Scrum Sprint Review Dan Sprint Retrospective Nah Untuk Scrum Practice Sendiri Ada Empat Hal Yang Kita Harus Hafalkan Jadi Untuk Teman Teman Yang Ingin Menjadi Scrum Master Empat Hal Ini Teman Teman Wajib Pelajari Dan Hafalkan Yang Pertama Mengenai Rules Jadi Untuk Di Framework Scrum Sediri Ada Tiga Rules Yang Pertama Product Owner Kemudian Scrum Master Dan Yang Terakhir Atau Yang Ketiga Development Team Atau DT Biasanya Teman Teman Di Scrum Itu Menyebutnya Product Owner Itu PO Jadi Singkatannya PO Kemudian Scrum Master To SM Kemudian Development Team Itu DT Jadi Biasanya PO SM DT Kemudian Untuk Event Ada 4 Event Di Scrum Jadi Yang Pertama Sprint Planning Sprint Execution Sprint Review Dan Sprint Retrospective Nah Kemudian Untuk Artifact Sendiri Ada Tiga Product Backlog Sprint Backlog Dan Increment Nah Selain Tiga Hal Tadi Apa Namanya Scrum Practice Yang Terakhir Adalah Rules Jadi Tadi Agile Itu Pasti Ada Aturan Nah Kalau di Scrum Master Nyebutnya Rules Nah Rules Ini adalah Scrum Guide Tadi Jadi Satu Buku Yang Ditulis Oleh Jeff Shatteran Sama Ken Swaber Itu Rules Dan Teman-teman Harus Baca Scrum Guide Itu Nah Yang Pertama Adalah Rules Rules Di dalam Scrum Framework Ada Tiga PO Product Owner Kemudian SM Scrum Master Kemudian DT Development Team Oke Kita mulai Pembahasan Mengenai Product Owner Jadi Product Owner Adalah Orang Yang Bertanggung Jawab Untuk Memaksimalkan Nilai Bisnis Atau Bisnis Value Dari Suatu Product Yang Dihasilkan Oleh Development Team Atau DT Kemudian PO Atau Product Owner Adalah Satu-satunya Orang Yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Product Backlog Jadi Product Backlog Itu Biasanya Ada Isinya Jadi Isi Dari Product Backlog Adalah Product Backlog Item Nah Orang Yang Bertanggung Jawab Membuat Atau Menyampaikan Isinya Adalah PO Atau Product Owner Kemudian Mengurutkan Atau Memprioritaskan Jadi Ketika Misalnya Ada Lima Fitur Di Product Backlog PO Yang Mengurutkan Atau Yang Membuat Prioritas Dari Fitur Fitur Itu Jadi Mana Fitur Yang Paling Prioritas Itu Di Atas Kemudian Yang Paling Tidak Prioritas Itu Misalnya Di Bawah Kemudian PO Juga Harus Memastikan Bahwa Product Backlog Item Yang Dituliskan Atau Yang Dimunculkan Itu Dapat Dipahami Oleh Semua Anggota Scrum Team Kemudian Yang Paling Penting Jadi Memastikan Development Team Itu Paham Mengenai Product Backlog Item Yang Ditulis Oleh Product Owner Nah Tetapi Ada Tetapinya Product Owner Tadi Bisa Meminta Bantuan Oleh Development Team Untuk Melakukan Pendetailan Dari Product Backlog Item Jadi Karena Product Owner Itu Biasanya Atau Bahkan Kebanyakan Itu Bukan Misalnya Orang IT Jadi Dia Tidak Paham Mengenai Teknis Atau Terminologi Di Dunia IT Biasanya PO Yang Seperti Itu Dia Bisa Meminta Bantuan Oleh Ke Development Team Seperti Itu Nah Tetapi Itu ya Tetap Yang Jadi Apa Namanya Patokan Adalah Walaupun CPO Meminta Bantuan Ke Development Team Tetapi Tetap Yang Bertanggung Jawab Adalah Product Owner Seperti Itu Kemudian Kita Masuk Ke Bahasan Development Team Jadi Development Team Adalah Team Yang Terdiri Dari Ahli Yang Bekerja Untuk Menciptakan Produk Yang Berpotensi Untuk Dirilis Di Setiap Akhir Spring Simpelnya DT Ini Adalah Developer Kita Seperti Itu Nah DT Atau Development Team Ini Memiliki Karakteristik Kalau Di Scrum Itu Harus Yang Pertama Self Organize Jadi Dia Bisa Mengatur Mengorganisasi Diri Sendiri Kemudian Tadi Ya DT Itu Sifatnya Cross Function Jadi Seperti Ini Jadi Tidak Boleh Satu Atau Anggota DT Itu Isinya Misalnya Hanya Programmer Semua Atau Bisanya Cuman Programmer Semua Tidak Tapi Dia Harus Lintas Fungsi Jadi DT Itu Isinya Tadi Ada SA Kemudian Ada Programmer Itu Sendiri Ada QA Kemudian Ada Software Tester Kemudian Nanti Ada Engineer Yang Untuk Deploy Ke Server Misalnya Seperti Itu Dan Itu Harus Self Organize Nah Khas Bapak Ibu Ketika Kita Ngomongin Mengenai Scrum Ini Di Terminologi Scrum Itu Teman-teman Tidak Mengenal Istilah Programmer Kemudian SA BA Atau Software Tester Tapi Mereka Memukul Rata Naming Nya Itu DT Development Team Jadi Tidak Ada Sebutan Di sana Itu Oh Lu Programmer Tidak Ada Tapi Sebutannya Semuanya Development Team Kemudian Tadi Yang saya Jelaskan Barusan Scrum Team Tidak Mengenal Jabatan Tadi Semuanya Dipukul Rata Menjadi DT Tidak Ada Ini Salahnya Programmer Tidak Tapi Ini Salahnya Development Team Seperti Itu Kemudian Setiap Setiap Anggota DT Bisa Memiliki Ahlian Khusus Atau Bidang Tertentu Tadi Oh Saya Hanya Bisa Programming Ya Tidak Ada Masalah Tapi Nanti Kita Dididik Untuk Cross Function Jadi Supaya Nanti Programmer Juga Bisa Misalnya Menjadi QA Atau Menjadi SA Seperti Itu Kemudian Sifat Yang Terakhir Itu Tanggung Jawab Terhadap Produk Yang Akan Dirilis Jadi Semua DT Itu Bertanggung Jawab Ketika Misalnya Sudah Deadline Sprint Ya Mereka Harus Tanggung Jawab Supaya Sprint Itu Selesai Dan Itu Menjadi Tanggung Jawab Semua Anggota DT Kemudian Mengenai Scrum Master Jadi Scrum Master Adalah Pemimpin Yang Melayani Scrum Team Nah Disini Saya Coba Jelaskan Sedikit Mengenai Salah Persepsi Tentang Scrum Master Jadi Teman-teman Scrum Master Ini bukanlah Project Manager Jadi Berbeda Sangat Berbeda Antara Scrum Master Dengan Project Manager Jadi Kalau Project Manager Itu Bertanggung jawab Terhadap Keseluruhan Project Jadi Mulai dari Triple Constraint Jadi Ada Cost Scope Kemudian Time Nah Kalau di Project-project Konvensional Tiga Constraint Ini Menjadi Tanggung jawab Dari Project Manager Nah Untuk Di Scrum Scrum Master Ini Tidak Bertanggung jawab Terhadap Scope Time Satu lagi Adalah Cost Dia Tidak bertanggung jawab Terhadap Triple Constraint Itu Kemudian Scrum Master Itu Membantu Orang-orang Di luar Scrum Team Untuk Dapat Memahami Interaksi Yang Bermanfaat Dan Tidak Bermanfaat Jadi Nanti Tugasnya Scrum Master Itu Bantu Di luar Scrum Team Jadi Kalau Misalnya Ada Ide Ada Masukan Itu Ngomongnya Ke Scrum Master Dulu Jadi Dia Akan Melindungi Scrum Team Dari Gangguan-gangguan Yang Tidak Terlalu Penting Itu Adalah Tugas Dari Scrum Master Kemudian Scrum Master Itu Membantu Orang-orang Untuk Yang Tidak Bermanfaat Gunanya Adalah Untuk Memaksimalkan Bisnis Value Yang Dihasilkan Oleh Scrum Team Jadi Tadi Scrum Master Itu Nanti Bisa Mengawasi Scrum Team Dalam Berinteraksi Mana Yang Kira-kira Itu Bermanfaat Untuk Menciptakan Produk Yang Bisnis Value Gede Jadi Nanti Akan Dibiarkan Ketika Proses Diskusi Yang Memang Bermanfaat Tetapi Nanti Scrum Master Bisa Mengkat Atau Membubarkan Diskusi Yang Memang Dianggapnya Tidak Penting Seperti Itu Kemudian Scrum Master Bertanggung Jawab Untuk Mengenalkan Penggunaan Scrum Termasuk Teori Praktek Aturan Dan Nilai Ke Semua Stackholder Termasuk Yang Pasti Scrum Team Nah Kemudian Kita Masuk Ke Bahasan Artifact Jadi Artifact Di Scrum Itu Ada Tiga Yang Pertama Product Backlog Kemudian Yang Kedua Sprint Backlog Dan Yang Ketiga Adalah Increment Jadi Yang Pertama Tadi Product Backlog Itu Dikelola Oleh Product Owner Jadi Product Backlog Nanti Ada Banyak Isinya Kemudian Isi Dari Product Backlog Item Itu Adalah Fitur Bisa Fungsi Bisa Enhancement Atau Bug Itu Nanti Bisa Dijadikan Product Backlog Item Kemudian Artifact Yang Kedua Sprint Backlog Sprint Backlog Itu Dikelola Oleh Development Team Jadi Kalau Product Backlog Dikelola Oleh Product Owner Sprint Backlog Itu Dikelola Oleh Development Team Isinya Apa Product Backlog Item Yang Dipilih Ketika Sprint Planning Yang Akan Diprioritaskan Di Sprint Pertama Misalnya Kemudian Artifact Yang ketiga Adalah Increment Increment Ini Adalah Hasil Dari Product Backlog Item Yang Telah Diselesaikan Dalam Satu Sprint Jadi Ketika Sprint Pertama Selesai Itu Nanti Outputnya Harus Ada Increment Termasuk Increment Adalah Total Nilai Bisnis Dari Seluruh Sprint Jadi Sprint Pertama Nanti Menghasilkan Increment Sprint Kedua Juga Menghasilkan Increment Termasuk Nanti Hasil Terakhir Atau Finalisasi Itu Dinamakan Increment Nah Increment Ini Satu Increment Dikatakan Misalnya Selesai Ketika Dia Sudah Memenuhi Namanya Kalau Di Scrum Itu Ada DoD Definition Of Done Increment Ini Harus Sudah Memenuhi Dari Definition Of Done Ini Tadi Nah Kemudian Kita Bahas Satu Persatu Yang Pertama Adalah Product Backlog Jadi Product Backlog Itu Contohnya Seperti Slide Yang Tampil Jadi Product Backlog Itu Kalau Biasanya Tim saya Atau Di Project Saya Saya Kategorikan Tiga Ini Ada Tiga Kolom Yang Pertama Tidak Terlalu Penting Atau Low Important Kemudian Medium Yang Terakhir High Important Jadi Yang Mengatur Prioritas Tadi Seperti Rules Yang Dijelaskan Di Atas Yang Mengatur Prioritas Dari Tata Letak Ini Adalah Product Owner Jadi Si Product Owner Harus Memahami Betul Produknya Nanti Sehingga Fitur-fiturnya Juga Bisa Diatur Prioritasnya Jadi Product Backlog Seperti Ini Jadi Isi Dari Product Backlog Sendiri Tadi Ada Adalah Daftar Urutan Dari Seluruh Fitur Jadi Isinya Bisa Fitur Fungsi Kebutuhan Peningkatan Atau Enhancement Termasuk Bug Jadi Product Backlog Sendiri Ini Nanti Akan Dinamis Atau Berevolusi Seiring Dengan Perkembangan Product Jadi Misalnya Ketika Misalnya Grooming Pertama Atau Sprint Planning Pertama Product Backlog Item Itu Ada Misalnya Totalnya Adalah 15 Nah Nanti Seiring Waktu Berjalan Bisa Saja Product Backlog Item Itu Bertambah Atau Berkurang Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Nanti Seperti Itu Kemudian Orang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Product Backlog Ini Adalah Product Owner Oke Kemudian Bahasan Mengenai Product Backlog Item Jadi Product Backlog Item Atau PBI Itu Bisa Fitur Defect Cacat Software Atau Technical Work Kemudian Yang Terakhir Knowledge Acquisition Jadi PBI Itu Bisa Fitur Defect Technical Work Kemudian Knowledge Acquisition Jadi PBI Itu Isinya Fitur Fungsi Kebutuhan Atau Enhancement Atau Apa Namanya Perbaikan Yang Perlu Dari Sebuah Product Kemudian Tadi Atribut Dari PBI Sendiri Idealnya Atau PBI Yang Bagus Itu Biasanya Ada Atribut Deskripsi Kemudian Urutannya Dia Masuknya Ke Medium High Atau Low Important Misalnya Termasuk Estimasi Pengerjaan Dari PBI Itu Termasuk Business Value Kemudian Product Owner Dan DT Itu Berkolaborasi Untuk Mengisi Atribut PBI Tadi Jadi Biasanya Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Product Owner Itu Bukan Orang Teknis Kebanyakannya Jadi Dia Tidak Ngerti Terminologi Terminologi Di Dunia Software Development Jadi Biasanya Minta Bantuan Ke Development Team Kemudian PBI Dapat Diperbarui Atau Diupdate Kapanpun Oleh Product Owner Jadi Product Backlog Itu Dinamis Jadi Ketika Misalnya Di awal Jumlahnya 15 Itu Bisa Saja Menjadi 20 Atau Bahkan Bisa Saja Berkurang Itu Sesuai Dengan Prioritas Dari Product Owner Sendiri Kemudian Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Product Backlog Item Yang Bagus Itu Yang Seperti Apa Nah Disini Ada Karakteristik Dari Product Backlog Item Yang Bagus Yang Ideal Seperti Apa Yang Pertama Memiliki Tingkat Kedetailan Yang Pas Jadi Nggak Terlalu Detail Nggak Terlalu Nggak Jelas Juga Jadi Harus Pas Detailnya Nah Kemudian Emergent Atau Muncul Jadi Ketika Product Owner Ada Ide Untuk Membuat Product Backlog Item Ide Itu Harus Dituangkan Dan Dibuatkan Product Backlog Item Jadi Harus Dimunculkan Kemudian Di Estimasi Jadi Product Backlog Item Yang Bagus Itu Yang Bisa Di Estimasi Jadi Satu Product Backlog Item Kira-kira Dikerjakan Oleh Data Itu Berapa Hari Nah Itu Harus Di Estimasi Kemudian Yang Terakhir Adalah Prioritas Jadi Product Backlog Item Harus Memiliki Prioritas Jadi Nanti PO Harus Mengatur Prioritas Dari Product Backlog Item Oke Kita Mulai Pembahasan Mengenai Artifact Yang Kedua Yaitu Sprint Backlog Jadi Sprint Backlog Bentuknya Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Ada To Do Isinya Product Backlog Item Apa Saja Yang Dikerjakan Di Sprint Tersebut Kemudian Kolom Doing Jadi Nanti Ketika Development Team Sudah Akan Mengerjakan Task Di Kolom Doing Ketika DT Sudah Selesai Task Di Dipindah Lagi Ke Done Di Sprint Backlog Sendiri Ada Yang Namanya Sprint Goal Jadi Goal Dari Sprint Yang Sedang Dikerjakan Itu Apa Kemudian Burn Down Chart Jadi Nanti Seperti Grafik Dia Akan Naik Turun Sesuai Dengan Penyelesaian Product Backlog Item Kemudian Ada Unplanet Item Disini Adalah Isinya Kendala Yang Dihadapi Oleh Development Team Jadi Nanti Ditempel Disini Kendala Kendalanya Kemudian Kolom Terakhir Adalah Definition Of Done Jadi Product Backlog Item Ini Dikatakan Selesai Ketika Sudah Memenuhi Definition Of Done Nah Untuk Terminologi Sendiri Sprint Backlog Adalah Daftar Product Backlog Item Yang Terpilih Untuk Dikerjakan Di Sprint Tersebut Untuk Menghasilkan Increment Atau Atau Mencapai Sprint Goal Yang Sudah Ditentukan Jadi Sprint Backlog Adalah Isinya Perkiraan Juga Dari DT Atau Development Team Mengenai Fungsionalitas Yang Akan Masuk Dalam Increment Selanjutnya Kemudian Sprint Backlog Juga Menggambarkan Keadaan Terkini Mengenai Sisa Pekerjaan Atau Yang Sedang Dikerjakan Oleh Development Team Nah Untuk Bagian-bagian Dari Sprint Backlog Sendiri Tadi Ada Kolom To Do Doing Done Kemudian Ada Bendown Chart Ada Unplanned Item Ada Definition Of Done Nah Untuk Artifact Yang Terakhir Atau Yang Ketiga Adalah Increment Jadi Ini Contoh Increment Ya Bapak Ibu Jadi Increment Itu Sudah Terbentuk Ketika Kondisi Sprint Backlog Seperti Ini Jadi Kalau Tadi Di Awal Sprint Backlog Task PBI Ada Di To Do Kalau Sudah Selesai Atau Harusnya Ketika Sudah Ada Increment Product Backlog Item Dan Task Semuanya Ada Di Done Baru Nanti Terbentuk Increment Jadi Output Dari Sprint Execution Increment Jadi Produknya Sudah Mulai Terlihat Contoh Musikpedia Ini Jadi Kita Sudah Bisa Melihat Daftar Lagu Kemudian Bisa Login Itu Bisa Kita Sebut Increment Jadi Orang Biasanya Menyebutnya Kalau Di Bukunya Rubin Di Essential Scrum Itu Potentially Cipable Product Increment Jadi Sebenarnya Agak Sama Potentially Cipable Product Increment Itu Increment Itu Jadi Potentially Cipable Product Increment Adalah Produk Yang Dihasilkan Pada Saat Sprint Execution Yang Dilakukan Oleh Scrum Team Nah Ini Adalah Contoh Hasil Sprint Execution Atau Sprint Pertama Tadi Ketika Tadi Saya Sudah Buat Product Backlog Item Login Registrasi Nah Ini Output Atau Implementasinya Kemudian Kita Masuk Ke Event Jadi Ingat Scrum Itu Ada Roles Ada Rules Ada Apa Namanya Artifact Kemudian Event Jadi Event Di Dalam Scrum Framework Itu Ada Empat Jadi Yang Pertama Adalah Sprint Planning Yang Kedua Sprint Execution Yang Ketiga Sprint Review Yang Terakhir Adalah Sprint Retrospective Kita Kita Mulai Bahasan Mengenai Product Backlog Grooming Jadi Product Backlog Adalah Daftar Urutan Seluruh Fitur Fungsi Kebutuhan Enhancement Atau Peningkatan Termasuk Perbaikan Yang Diperlukan Oleh Sebuah Product Agal Product Tersebut Siap Untuk Dirilis Jadi Kemudian Untuk Product Backlog Grooming Sendiri Adalah Kegiatan Yang Mengacu Pada Tiga Kegiatan Utama Pada Product Backlog Item Tadi Jadi Bisa Membuat Baru Kemudian Memperbaiki Dari Product Backlog Item Yang Sebelumnya Termasuk Mengestimasi Dan Mengatur Prioritas Pengerjaannya Nah Ini Contoh Product Backlog Grooming Jadi Yang Pertama Dilakukan Mengidentifikasi Product Backlog Item Ini Di Product Backlog Kemudian Menentukan Prioritasnya Jadi Setelah Dibuat Nanti Ditentukan Prioritasnya Ini Contoh Hasil Product Backlog Grooming Setelah Selesai Jadi Ada Banyak Nanti Kemudian Ditentukan Mana Yang Penting Mana Yang Medium Mana Yang Sangat Penting Oke Kita Bahas Events Yang Pertama Yaitu Sprint Planning Sprint Planning Adalah Proses Perencanaan Pekerjaan Yang Akan Dikerjakan Dalam Satu Sprint Perencanaan Yang Dilakukan Di Sprint Planning Dilakukan Secara Kolaboratif Oleh Seluruh Anggota Scrum Team Jadi Untuk Output Dari Sprint Planning Sendiri Adalah Sprint Backlog Yang Seperti Ini Kemudian Aktivitas Aktivitas Yang Dilakukan Pada Saat Sprint Planning Yang Pertama Pesertanya Adalah Semua Anggota Scrum Team Kemudian Inputan Dari Kegiatan Sprint Planning Adalah Product Backlog Kemudian Tingkat Kesulitan Teknis Nilai Bisnis Yang Disampaikan Oleh Development Team Kemudian Komposisi Dari Anggota Development Team Nanti Bisa Bercerita Mengenai Kemampuan Kemudian Keterampilan Yang Dimiliki Oleh Setiap Anggota Scrum Team Kemudian Tujuan Yang Diinginkan Oleh Product Owner Nanti Biasanya Menjadi Sprint Goal Kemudian Output Dari Sprint Planning Sendiri Adalah Satu Ada Sprint Goal Kemudian Sprint Backlog Yang saya Sampaikan Sebelumnya Sprint Backlog Ini Di Dalamnya Ada Product Backlog Item Kemudian Task Dari Masing Product Backlog Item Kemudian Waktu Yang Dilakukan Atau Waktu Maksimal Dalam Sprint Planning Adalah 8 Jam Jadi Untuk Durasi Sprint Planning Sendiri Maksimal Adalah 8 Jam 8 Sprint Sprint Nilai Waktunya 1 Bulan Jadi Biasanya Kalau Misalnya 1 Sprint 2 Minggu Harusnya Sprint Planning Kurang dari 8 Jam Nah Kemudian Sprint 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 Ini Dilaksanakan Berulang Jadi Setiap Awal Sprint Jadi Misalnya 1 Sprint Sprint 1 Sudah Selesai Nanti Sprint 2 Harus Ada Sprint Planning Lagi Nah Kemudian Yang tadi Saya Sampaikan Untuk Sprint Yang Durasinya Kurang Dari 1 Bulan Harusnya Durasi Sprint Planning Planknya Kurang dari 8 Jam Nah Kemudian Alurnya Jadi Alur Dari Sprint Planning Sendiri Adalah Yang Pertama Product Owner Menjabarkan Tujuan Yang Ingin Dicapai Dalam Satu Sprint Kemudian Product Owner Dan DT Melakukan Diskusi Untuk Menentukan Sprint Goal Jadi Tujuannya Mau Seperti Apa Kemudian DT Nanti Memperkirakan PBI Jadi Dia Mengambil Atau Memilih PBI Untuk Mencapai Sprint Goal Yang Tadi Sudah Didiskusikan Nah Yang Keempat Proses Pengambilan Product Backlog Item Tadi Yang Menentukan Adalah Development Team Jadi DT Yang Menentukan Akan Berapa Product Backlog Item Yang Akan Diambil Itu Sesuai Dengan Kemampuan Dari Development Team Sendiri Kemudian Yang Kelima Pendetailan Product Backlog Item Itu Akan Didetailkan Jadi Menjadi Tas Jadi Nanti Satu PBI Itu Harus Didetailkan Beberapa Tas Nah Ini Contoh Pelaksanaan Sprint 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 Planning Tadi Apa Namanya Si DT Itu Akan Memilih Apa Namanya Product Backlog Item Yang Akan Masuk Di Sprint Pertama Tadi Nah DT Dan PO Itu Juga Sebelumnya Sudah Menentukan Sprint Goalnya Jadi Yang Post Warna Biru Itu Sprint Goal Baru Nanti DT Milih Product Backlog Item Yang Sesuai Dengan Sprint Goalnya Atau Yang Bertujuan Untuk Mencapai Sprint Goalnya Nah Setelah Itu Ketika PBI Sudah Dipilih Setelah Itu Didetailkan Jadi PBI Didetailkan Menjadi Beberapa Tas Seperti Ini Nah Setelah Itu Nanti Apa Namanya Buat Bedong Cat Kemudian Ditempel Definition Of Dan Seperti Itu Kemudian Kita Mulai Bahasan Mengenai Sprint Backlog Jadi Sprint Backlog Adalah Output Dari Sprint Planning Contoh Dari Sprint Backlog Seperti Ini Jadi Ada To Do Doing Done Kemudian Sprint Goal Burn Down Chart Unplanned Item Sama Definition Of Done Jadi Ketika Sprint Backlog Sudah Siap Untuk Dilakukan Sprint Execution Itu Posisinya Seperti Ini Jadi Di To Do Ada PBI PBI Kemudian Ada Tas Tas Sudah Siap Definition Of Done Sudah Siap Ini Oke Oke Kita Masuk Ke Bahasan Mengenai Metode Estimasi Product Backlog Item Kita Tahu Tadi Bahwa Product Backlog Item Yang Baik Dia Harus Di Estimasi Nah Sebenarnya Teman Teman Di Dalam Apa Namanya Teori Scrum Itu Diajarkan Beberapa Metode Atau Cara Mengestimasi Suatu Product Backlog Item Jadi Yang Pertama Biasanya Ada Planning Poker Atau Disingkat PP Kemudian Point Per Story Atau PPS Kemudian Use Case Point Atau UCP Kemudian Velocity Calculation Nah Untuk Apa Namanya Sesi kali ini Saya tidak Detailkan Bagaimana Cara Penggunaan Dari Masing Metode Estimasi Ini Karena Nanti Cukup Panjang Waktunya Jadi Paling Tidak Saya Sebutkan Saja 1 Sampai 4 Nah Untuk Training Konvensional Biasanya Kita Akan Ajarkan Dan Coba Satu Persatu Mana Yang Paling Proven Kita Gunakan Kemudian Kita Mulai Bahasan Events Yang Kedua Yaitu Sprint Execution Jadi Sprint Execution Adalah Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Scrum Team Untuk Memenuhi Tujuan Sprint Jadi Sprint Execution Memiliki Batasan Waktu Dengan Durasi Satu Bulan Atau Kurang Jadi Biasanya Empat Minggu Paling Lama Satu Sprint Execution Itu Kemudian Di Dalamnya Terdapat Proses Pembuatan Increment Yang Selesai Dan Berpotensi Untuk Dirilis Jadi Teman Teman Ingat Sprint Execution Itu Outputnya Adalah Increment Yang Dinyatakan Selesai Atau Memenuhi Definition Of Done Kemudian Dia Harus Potentially Sipable Product Increment Jadi Increment Yang Siap Untuk Dirilis Nah Output Output Dari Sprint Execution Sendiri Adalah Increment Jadi Ini Contoh Sprint Backlog Yang Sudah Selesai Jadi Kondisinya Product Backlog Item Ada Di Done Tas Nya Sudah Di Done Kemudian Output Misalnya Ada Fitur Login Kemudian Melihat Detail Lagu Kemudian Memutar Trial Lagu Itu Itu Salah 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 Satu Increment Dari Sprint Pertama Nah Ini Saya Masih Contohkan Hasil Sprint Execution Sprint Pertama Kondisi Sprint Backlog Sudah Ada Di Done Semua Kemudian Burn Down Chart Antara Merah Dan Biru Artinya Planning Dengan Realisasi Sudah Terisi Semua Definition Of Done Sudah Ter Checklist Nah Mengenai Sprint Kemudian Increment Itu Kondisinya Seperti ini Teman-teman Jadi Sprint Pertama Kita Lakukan Analisis Design Testing Build Coding Nah Nanti Di akhir Sprint Itu Akan Ada Increment Increment Selesai Nanti Kita Lakukan Feedback Atau Sprint Review Kemudian Kita Adapt Atau Sprint Retrospective Nanti Sprint Kedua Kita Jalan Lagi Kita Coding Testing Build Integrate Nah Increment Jadi Lagi Dan Kalau Teman-teman Cermati Increment Pertama Dengan Increment Kedua Itu Makin Lama Makin Membesar Artinya Apa Fitur Yang Kita Kembangkan Semakin Lama Akan Semakin Banyak Dan Semakin Utuh Nanti Jadi Increment Ketiga Nanti Makin Membesar Sampai Jadi Satu Produk Yang Utuh Nah Kemudian Kita Mulai Bahasan Mengenai Daily Scrum Jadi Daily Scrum Sendiri Itu Posisinya Adanya Di Sprint Execution Nah Untuk Pesertanya Sendiri Itu Hanya Development Team Jadi Stand up Meeting Daily Scrum Hanya Development Team Kemudian Penyelenggarannya Juga Sama DT Nah Untuk Durasi Waktunya Itu Maksimal 15 Menit Jadi Tidak Boleh Lebih Nah Alurnya Masing-masing Anggota Team Atau DT Itu Bergantian Tanpa Interupsi Itu Bercerita Tentang Yang Pertama Aktivitas Yang Dikerjakan Hari Kemarin Jadi Kemarin Itu Ngerjain Apa Saja Kemudian Yang Kedua Kendalanya Apabila Ada Gitu Ya Disampaikan Kemudian Yang Ketiga Rencana Atau Aktivitas Hari Ini Jadi Hari Ini Mau Ngerjain Apa Jadi Ingat Daily Scrum Atau Stand up Meeting Itu Hanya 15 Menit Dan Kegiatannya Hanya Menjawab Tiga Pertanyaan Ini Jadi Ceritanya Hanya Tiga Kemarin Ngomongin Apa Atau Kemarin Ngerjain Apa Kemudian Kendalanya Apa Yang Terakhir Atau Yang Ketiga Adalah Hari Ini Mau Ngerjakan Apa Saja Ini Contohnya Ada Di Gambar Kalau Ada Masalah Ditulis Di Unplined Item Kemudian Besok Ngerjain Apa Artinya Mindahkan Tas Dari Doing Ke Sorry Dari To do Ke Doing Oke Kita Mulai Bahasan Untuk Activities Yang Ketiga Yaitu Sprint Review Jadi Sprint Review Adalah Kegiatan Yang Diselenggarakan Di Akhir Sprint Untuk Meninspeksi Atau Meninspec Increment Yang Dihasilkan Dari Sprint Execution Kemudian Pada Saat Sprint Review Scrum Team Kemudian Stakeholder Itu Berkolaborasi Untuk Meninjau Atau Mengecek Pekerjaan Yang Sudah Diselesaikan Di Sprint Tersebut Nah Hasil Dari Sprint Review Adalah Product Backlog Yang Sudah Direvisi Kemudian Product Backlog Itu Nanti Akan Di Implementasikan Di Sprint Berikutnya Apabila Itu Menjadi Prioritas Nah Proses Sprint Review Sendiri Itu Posisinya Sprint Backlog Harus Sudah Seperti Di Slide Jadi Sudah Ada Di Done Semua Kemudian Nanti Kita Akan Paparkan Increment Atau Hasil Dari Sprint Yang Sudah Kita Selesaikan Jadi Jadi Kita Presentasikan Disini Nah Biasanya Pada Saat Sprint Review Itu Melakukan Overview Atau Pemeriksaan Atau Penyesuaian Terhadap Product Backlog Item Yang Sudah Kita Selesaikan Kemudian Demonstrate Atau Demonstrasi Biasanya Disini Akan Demo Aplikasinya Atau Increment Yang Sudah Diselesaikan Kemudian Proses Yang Kedua Biasanya Itu Diskusi Jadi Diskusi Kira-kira Dari Increment Yang Kita Hasilkan Itu Sudah Sesuai Belum Atau Sudah Layak Kita Apa Namanya Launch Atau Belum Seperti Itu Kemudian Kita Proses Adaptasi Lagi Kalau Misalnya Memang Belum Sesuai Apa Yang Kira-kira Perlu Kita Adapt Nah Hasil Adapt Itu Tadi Bisa Salah Satunya Menjadi Product Backlog Item Yang Nanti Akan Kita Kerjakan Di Sprint Selanjutnya Oke Kita Mulai Bahasan Events Yang Terakhir Yaitu Sprint Retrospective Sprint Retrospective Diselenggarakan Setelah Sprint Review Dan Sebelum Dilaksanakan Sprint Planning Untuk Sprint Berikutnya Jadi Sprint Retrospective Adalah Kegiatan Untuk Meninspeksi Bagaimana Jalannya Sprint Terakhir Jadi Kalau Sprint Review Itu Yang kita Review Adalah Produk Increment Sprint 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 Retrospective Ini Yang kita Review Adalah Bagaimana Penerapan Kita Menggunakan Framework Scrum Ini Jadi Misalnya Apakah Sprint Planning Kita Sudah Optimal Atau Ada Yang Kurang Atau Misalnya Ketika Sprint Review Tadi Ternyata Kurang Optimal Apa Yang Perlu Kita Perbaiki Nah Itu Masukan Masukan Itu Ada Di Event Sprint Retrospective Kemudian Di Setiap Sprint Retrospective Scrum Team Itu Merencanakan Cara-cara Untuk Meningkatkan Kualitas Product Jadi Termasuk Apabila Kita Ingin Mengoptimalkan Atau Menyempurnakan Definition Of Done Itu Ada Di Sprint Retrospective Oke Kita Mulai Bahasan Mengenai Rules Di Dalam Scrum Kita Ingat Ya Tadi Scrum Practice Itu Ada Rules Ada Event Ada Artifact Kemudian Ada Rules Nah Untuk Rules Sendiri Ini Saya Ekstrak Dari Scrum Guide Jadi Teman-teman Untuk Rules Ini Harus Hafal Apabila Teman-teman Ingin Menjadi Scrum Master Yang Pertama Setiap Sprint Idealnya Memiliki Jangka Waktu Yang Sama Jadi Contohnya Misal Sprint Satu Sprint Pertama Itu Waktunya Adalah Tiga Minggu Nah Idealnya Atau Bagusnya Best Practice Itu Sprint Dua Juga Tiga Minggu Supaya Konsisten Kemudian Rules Yang Kedua Setiap Sprint Idealnya Itu Empat Minggu Maksimal Jadi Tidak Boleh Lebih Dari Empat Minggu Kemudian Tidak Ada Jedah Antara Sprint Jadi Misalnya Sprint Pertama Sudah Selesai Nah Itu Harus Langsung Masuk Ke Sprint Kedua Tanpa Jedah Jadi Tidak Boleh Sprint Satu Misalnya Selesai Oh Kita Break Dulu Satu Minggu Nah Itu Tidak Boleh Kemudian Setiap Sprint Harus Menghasilkan Perangkat Lunak Yang Berpotensi Untuk Dirilis Atau Bahasanya Increment Tadi Kemudian Sprint Review Dilakukan Maksimal Empat Jam Untuk Sprint Yang Berdurasi Satu Bulan Jadi Harus Dihafalkan Sprint Review Itu Maksimal Empat Jam Kemudian Sprint Retrospective Itu Maksimal Tiga Jam Kemudian Tidak Ada Jedah Antara Sprint Review Dan Sprint Selesai Itu Langsung Melaksanakan Sprint Retrospective Nah Kemudian Daily Scrum Sendiri Tadi Durasi Maksimalnya Adalah 15 Menit Nah Daily Scrum Sendiri Tadi Itu Dilakukan Setiap Hari Dan Idealnya Waktunya Sama Misalnya Kita Sudah Tetapkan Untuk Daily Scrum Itu Pagi Hari Jam 8 Misalnya Itu Harus Konsisten Juga Kemudian Ketika Daily Scrum Tadi DT Atau Development Team Hanya Menjawab Tiga Pertanyaan Tadi Jadi Kemarin Ngerjain Apa Kendalanya Apa Hari Ini Kita Akan Mengerjakan Apa Kemudian Semua Stakeholder Diundang Untuk Menghadiri Demo Atau Sprint Review Stakeholdernya Harus Diundang Kemudian Tas Untuk Mengerjakan PPI Itu Diperkirakan Secara Kolektif Oleh Tim Yang Akan Implementasikannya Jadi DT Itu Diskusi Kira-kira Tas Mana Saja Yang Harus Dikerjakan Untuk Kerjaannya Supaya Cepat Selesai Nah Untuk Scrum Team Sendiri Itu Antara Tiga Sampai Sembilan Jadi Tidak Boleh Kurang Dari Tiga Dua Itu Tidak Boleh Atau Lebih Dari Sembilan Misalnya Sepuluh Sebelah Itu Tidak Boleh Scrum Team Termasuk PO Product Owner SM Scrum Master Dan DT Development Team Nah Untuk Rules Product Backlog Sendiri Jadi Gini Teman-teman Tadi Saya Sudah Menyampaikan Bagaimana Bentuk Dari Product Backlog Nah Sebenarnya Di Dalam Scrum Atau Jeff Sutherland Dan Ken's Paper Itu Tidak Ada Aturan Resmi Atau Paten Bagaimana Bentuk Product Backlog Nah Itu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Nah Cuman Best Practice-nya Itu Product Backlog Itu Rules-nya Seperti Ini Jadi Tidak Boleh Ada Dua Product Backlog Item Atau Fitur Tadi Itu Yang Memiliki Prioritas Yang Sama Artinya Harus Harus Diprioritaskannya Berbeda Jadi Misalnya Ada Tiga Nah Tiga Itu Harus Mana Yang Paling Penting Mana Yang Medium Mana Yang Tidak Penting Tidak Boleh Ada Yang Setara Kemudian PBI Dibuat Berdasarkan Tujuan Product Atau Sistem Yang Diharapkan Jadi Misalnya Kita Sedang Mengerjakan Sistem ERP Yaitu Harus Fitur Atau PBI Harus Yang Sesuai Dengan Kebutuhan ERP Sendiri Kemudian Product Backlog Item Dapat Ditulis Bentuknya User Stories User Stories Itu Tadi Teman Teman Yang Apa Namanya Ditulis Di Tangan Kemudian Diceritakan Seperti Itu Nah Sebenarnya PBI Juga Bisa Bentuknya Use Case Diagram Kalau Teman Teman Pernah Dengar Atau Pas kuliah Pernah Pelajari Itu Boleh Kemudian Kekurangan Yang Diketahui Pada Product Backlog Item Akan Diperbaiki Pada Sprint Berikutnya Ini Mengenai Inspect Dan Adapt Jadi Kalau Misalnya Di Tengah Jalan Ketika Sprint Execution Ternyata Ada Kekurangan Dari Product Backlog Itu Boleh Ditambahkan Dan Nanti Itu Akan Dibahas Di Sprint Berikutnya Apakah Akan Dikerjakan Langsung Atau Nanti Masuk Ke Sprint Selanjutnya Nah Product Backlog Itu Dapat Dikruming Kembali Tadi Ya Jadi Boleh Ditambah Lagi Boleh Dikurang Itu Namanya Product Backlog Grooming Kemudian Stakeholder Itu Dapat Menyarankan PBI Baru Jadi Misalnya Di Luar Scrum Team Ada Orang Stakeholder Yang Dia Ada Ide Nah Itu Boleh Menyarankan Sekali Lagi Bahasanya Menyarankan Tetapi Keputusan Untuk Oh Ini Bagus Akan Ditambahkan Nah Itu Ada Di Product Owner Kemudian Yang Terakhir Product Backlog Harus Mudah Dilihat Jadi Tadi Ya Transparan Demikian Materi Scrum Project Management Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Teman Teman Ada Pertanyaan Seputar Scrum Bisa Kontakt Saya Melalui Email Atau Nomor Atau Boleh Kontakt Ke Brand Metics Melalui Instagram Facebook Atau Twitter Terima Kasih Atas Perhatian Selamat Peraktifitas Kembali Terima